Nah, sekarang kita lanjut ke bagian linking verbs atau yang biasa kita sebut sebagai to be Sama, kita juga punya untuk pola past dan juga pola present Di present kita punya is, am, are Di past kita punya was dan were Jangan sampai tertukar untuk penggunaan subjectnya I harus tetap punya M Kemudian she, he, it adalah is You, they, we adalah are Sementara itu kalau di past kita punya was untuk subject I, she, he, and it Sementara were untuk you, they, and we Nah, prinsipnya sama Dua-duanya ini diikuti oleh kata benda atau noun Kata sifat atau adjective atau bisa juga kata keterangan atau adverb Kita lihat di contoh I am a student Jadi, aku adalah seorang murid I adalah subjectnya M adalah auxiliarynya Nah, setelah itu diikuti oleh a student A student adalah kata benda Sama dengan yang di sini Penggunaan yang di past She was a teacher Nah, she adalah subjectnya Berhubung subjectnya adalah she Maka, to be atau auxiliary yang digunakan adalah was Kemudian diikuti oleh a teacher A teacher ini posisinya sebagai kata benda atau noun Nah, sekarang kita lihat di contoh yang kedua He is amazing Dan juga we were naughty Dua-duanya ini diikuti oleh kata sifat Yang pertama adalah amazing Dan yang kedua adalah naughty Nah, untuk contoh yang terakhir They are in the room Dan juga it was 2 AM Kata yang mengikuti auxiliary Adalah kata keterangan Untuk yang they are in the room adalah kata keterangan tempat Sementara it was 2 AM adalah kata keterangan waktu Seperti itu, oke Nah, kita juga punya satu lagi nih Linking verbs atau to be Tapi dia hanya dimiliki oleh have, has, atau had Artinya kita bisa temukan ini di pola tenses perfect Jadi Contohnya The child has been here Jadi kalau kita mau menggunakan to be Untuk kalimat yang menggunakan tenses perfect Maka kita menggunakannya been Jadi The child has been here Atau The children have been here Atau bisa juga The children had been here Jadi semuanya itu kita menggunakan been Artinya telah berada di sini Here-nya ini adalah kata keterangan tempat Atau adverb of place Seperti itu Nah Ini akhir dari penjelasan kita tentang auxiliary Setelah ini Jangan lupa langsung klik di story atau highlight Untuk latihan soal ya Kevelas Jangan lupa klik 2 kali Kalau video ini bermanfaat buat kamu Jangan lupa komen dan kasih masukan buat kita Atau kalau mau tanya juga boleh Bagikan video ini Biar kita gak pinter sendirian Dan simpan di bookmark Siapa tahu Nanti-nanti kita butuh lagi Oke Astagfirullah Kevelas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati